Yo, what's up teman-teman? Hari ini, Soul Living bakal ngadain OBT jam 3 sore untuk wilayah Indonesia bagian barat. Nah, di video kali ini, gue bakal kasih tau gimana cara untuk download aplikasi Soul Living-nya itu karena udah tersedia di Play Store. Tapi sayangnya bukan Play Store Indonesia. Karena Indonesia nggak ke bagian OBT, cuma di negara Thailand, Kanada, dan ada beberapa negara yang lain juga. Intinya, player di Indo harus download lewat VPN. Tentunya, nanti gue bakal ngasih tau di akhir video aja, biar video gue lebih aman juga. Sebelum gue ngasih tau caranya, mungkin kalian siapin aja gmail baru atau gmail lama tapi yang belum buka Play Store. Atau bisa juga kalian pake gmail lama dan coba hapus data dulu di bagian Play Store-nya itu. Jadi, bisa pilih pake gmail baru atau pake gmail lama tapi belum buka Play Store. Ataupun juga gmail lama tapi dihapus data dulu. Ya, bisa kalian pilih ketiganya itu. Nantinya, bakalan bisa download aplikasi Soul Living yang udah pake VPN. Pilih pake VPN Thailand ataupun pake VPN yang lainnya. Soalnya, tadi gue pilih pake VPN Thailand dan itu udah bisa langsung di-download. Oke, sebelum gue perlihatin ya pas gue downloadnya itu, Mungkin disini gue bakalan coba liat-liat dulu seperti link video ataupun yang lainnya. Info-info yang mungkin nantinya berguna juga. Ini kaku aktif banget ya di Solo Leveling ngasih info-infonya. Tadi kayaknya ada... Oh, ini udah banyak yang bisa download sih. Soul Living Arise, Compute, Reboot, Disponet, Concept, VPN. Nah, ini harus pake VPN ya. Untuk downloadnya. Ini untuk player yang pake iOS. Udah bisa di-download juga. Dan ini adalah gacahnya. Betulnya dia pake bahasa Inggris. Mungkin nanti bisa pilih voice yang bahasa Jepang juga sih. Sungjinu anjay. Sungjinunya keren cuy. Oh, ini tampilan pake PC nih. Ada dua banner seperti itu. Jadi kayaknya ini game gak ada PvP ya. Cuman tetep ada gacah-gacahnya. Dapet satu ungu doang tuh. Ini senjata-senjata. Ada sword. Ada bow. Tapi kayaknya senjatanya kurang bagus teman-teman. Sebentar. Song chi yul. Ini gacahnya digabung kah karakter dan juga equipment? Wah, parah sih. Kalau digabung langsung lah. Kesempatan untuk dapetin karakternya agak kurang menurut gue ya. Masa ini digabung teman-teman. Tuh. Itu pun baru dapetin car yang SR. Kemudian ini tampilan mungkin pada saat lawan boss. Di sebelah kanan bawah itu adalah skill-skillnya. Kemudian di sebelah kiri. Hero yang kita pake. Oh, bisa diganti-ganti langsung. Atau dia adalah hero support. Gue masih kurang begitu tau juga. Oh, sepertinya itu adalah hero support ya. Disini dia bisa keluar juga teman-teman. Bisa ikutan battle. Ini bagian in-game yang lain. Ada chapter-chapternya. Chapter utama dan juga ada sub-chapter. Wah, mantep banget sih. Gue berharap ini game gak mengecewakan seperti OPMW. Jujur OPMW boring banget coy. Tapi kayaknya sih kalau soul leveling ini gak boring teman-teman. Nah, disini ada jobnya. Dan katanya itu bisa ganti-ganti job teman-teman. Sama seperti di animenya ya. Kan dia sepertinya bukan ganti job. Cuman si Sungjin Wu ini kayak beberapa sifat job. Dia punya semua. Seperti Shadow Monarch, kemudian Assassin dan yang lainnya. Ada di Sungjin Wu ini. Nah, makanya di gamenya itu sepertinya ada perubahan job-job. Kayaknya kemarin gue ngelihat yang versi bahasa Inggrisnya. Cuman ini bahasa Jepang nih teman-teman. Bentar ya, kita coba cari lagi nih. Pokoknya intinya ini adalah pergantian job dari Sungjin Wu itu sendiri. Dan ini adalah tampilan line-up yang kita pakai. Ada Sungjin Wu. Wow, seriusan ini grafiknya keren sih. Oh iya, BTW ini. Di link-nya itu adalah tampilan dari versi PC. Wow. Ini adalah contoh karakter SSR yang ada di game show leveling. Huang Dongsu. Dan beberapa karakter-karakter original. Ini ada beberapa fitur juga di in-game. Sepertinya kalau di bagian sebelah kiri itu adalah chapter atau story-nya. Kemudian di kanan bawah mungkin Red Dungeon kali ya. Atau yang sebelah kiri bawah nih. Red Dungeon. Soalnya ada portal-portalnya gitu. Chapter, 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 chapter. Ini chapter juga. Pokoknya seperti ini beberapa fitur yang ada di in-game-nya. Oh. Daftar boss kah ini? Ini yang tadi ya. Chapter. Dropan item yang kita dapetin ketika lawan boss mungkin. Sungjin Wu. Oke. Ini skill-skill-nya. Ada tiga. Kemudian equipment kah. So leveling arise per sonage statistic at equipment. Oh yoi. Ini adalah equipment. Kemudian ini contoh job. Sepertinya dia adalah assassin. Kalau yang ini ya. Ini mirip dengan anime-nya sih asli coy. Penambahan stat-statnya. Equipment atau aksesoris. Disini kira-kira. SSR. Equipment tapi kok banyak banget nih. Untuk banner gacha sendiri. Kalau yang di awal tadi itu adalah gacha tutorial. Bannernya ada dua. Dan kalau gak salah. Yang ijo tulisannya adalah pick up. Guarantinya 80. Ini kayaknya sih pasti dapet ya. Setelah gacha di 80 kali. Auto dapetin karakter yang ada di banner tersebut. Choi Jong-in. Ini namanya Choi Jong-in kan ya. HD quality. Surviving Arise Band System PT 80 kali. Yoi bener. PT-nya 80 kali. Yang terpenting. Di PT-nya itu pasti dapet karakter yang ada di banner tersebut. Itu udah menurut gue enang sih. Daripada PT-nya gak jelas gitu ya kan. Kayak di OPMW. Parah banget cuy. PT gak jelas. Nah ini contoh. Gameplay. Dia pake Sungjin Woo. Pada saat ngelawan boss laba-laba. RT itu. Special skill kah? Wow. Ultimate-nya cuy. Animasinya keren co. Oke lah. Sekarang kita langsung aja ke tutorial gimana cara untuk download lewat Playstore. Seperti yang tadi gue bilang. Pertama kalian harus siapin dulu gmail baru. Ini gue pake gmail baru yang belum pernah buka Playstore sama sekali. Atau kalian bisa pake gmail lama. Yang belum buka Playstore sama sekali juga. Atau gmail lama yang dicoba hapus data. Kalau dihapus data gak bisa ya berarti kalian harus pake gmail baru. Soalnya tadi gue ngecek di tab-tab. Itu belum ada. Ada. Cuman gak bisa di download lewat situ. Sepertinya kita cuma bisa lewat Playstore doang. Nah BTW. Ini gue udah aktifin VPN Thailand ya. Sebelum gue masuk ke Playstore. Tinggal tungguin aja dulu. Totalnya 142 MB doang. Tapi ini masih belum download data in-game. Dan kemungkinan nantinya bakalan bergiga-giga pastinya. Karena ini game keren banget. Kita tungguin dulu. Sampai downloadannya selesai. Oke ini udah selesai. Kita install. Tinggal buka aja gamenya. Solo Leveling Arise. Semoga aja bisa ya. VPNnya masih belum gue matikan juga. Yoi. Ternyata bisa. Ya semoga aja lah. Player Indo bisa mainin juga temen-temen. Karena jujur gue juga menantikan game show leveling ini ya. Penasaran banget gitu. Apakah sesuai dengan di animenya. Kalau sesuai dengan animenya tuh pasti keren. Terus 6 jam lagi BTW ini. Gue tadi downloadnya mungkin sekitar jam 8an ya. Oke jadi seperti itu aja dulu video kali ini. Buat kalian yang pengen download. Semoga aja berhasil. Dengan cara yang seperti gue lakukan. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax